Intro Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi. Kita menuju ke informasi yang pertama, saudara. Distanak Kutai Timur telah memastikan stok daging sapi hingga telur aman dan mencukupi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kepala Dinas Pertanian dan Pertanakan Kabupaten Kutai Timur Diyah Ratri Ningru mengatakan stok daging sapi, ayam hingga telur mencukupi dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Apabila terjadi kenaikan harga di pasaran, kenaikan itu hanya mengikuti komoditas barang yang lain. Namun secara stok dipastikan aman. Lebih lanjut, Yah Ratri Ningru menjelaskan jelang Hari Raya Idul Fitri, rata-rata peternak memang menahan untuk melakukan pemotongan sebab mempersiapkan stok sapi di Hari Raya Idul Adha yang memiliki harga pasaran tertinggi. Setiap tahun, Kutai membutuhkan 5.000 ekor sapi, sementara populasi sapi di Kutim hanya di angka 19.000 per ekor. Namun jumlah itu merupakan jumlah secara keseluruhan baik yang jantan, anakan, maupun betina. Sementara yang dapat dipotong hanya sapi jantan dan sapi betina yang telah lewat masa produktifnya dan diizinkan dipotong. Sehingga sapi lokal hanya bisa memenuhi 30% permintaan pasar, sementara sisanya didatangkan dari luar pulau Kalimantan. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Masyarakat Kalimantan Timur dapat melakukan penukaran uang pecahan kecil secara daring melalui aplikasi pintar dari Bank Indonesia. Penukaran uang melalui aplikasi ini dapat mencegah antrian dan kerumunan masyarakat. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Masyarakat terus diimbau agar dapat menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Hiki P. Gozali, mengatakan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan itu, Bank Indonesia telah mengeluarkan aplikasi pintar yang membantu masyarakat yang ingin menukarkan uang secara daring. Sebelumnya, masyarakat perlu melakukan pemesanan dengan mengakses pintar.bi.go.id, maksimal hamin satu sebelum penukaran. Setiap orang dapat menukarkan uang masimal Rp3.700.000 perharinya, atau masing-masing satu pak untuk pecahan Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, dan Rp20.000. Penukaran uang melalui aplikasi pintar lebih memudahkan masyarakat karena tidak perlu mengantri dan menjegah timbulnya kerumunan. Suci Aziz dari Samarinda melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara pemerintah daerah melalui Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan Berau mendatangkan 14 ton minyak goreng curah dari Balikpapan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di Kabupaten Berau. Ketersediaan minyak goreng 14 ton ini disambut antusias oleh warga dengan mengantri lebih awal untuk mendapatkan minyak goreng. Terlihat sejumlah warga telah menyusun jerijan 5 liter di depan gudang distributor yang ditunjuk pemerintah untuk mendistribusikannya. Pendanggung jawab distributor Baharudin mengatakan 14 ton minyak goreng curah ini nantinya juga akan disalurkan ke beberapa kecamatan di Berau dengan jatah 1.000 liter per kecamatan dan dihargai Rp14.000 per liter. Beberapa warga mengatakan untuk mendapatkan minyak goreng 3 liter ia harus menunjukkan kartu keluarga kepada petugas. Warga juga mengaku jatah 3 liter minyak goreng hanya bisa bertahan paling lama 1 minggu untuk kebutuhan dapur. Warga berharap pemerintah dapat kembali memberikan subsidi minyak goreng lantaran harga minyak goreng di pasar dan seolah yang jauh lebih mahal. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan Saudara, demikian info terkini. Pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Gunadim wakili rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.